Intro Preman atau premanisme adalah sebutan untuk sekelompok orang yang kerap mempraktikkan pemerasan terhadap orang lain. Preman juga bisa disebut gangster apabila aktivitasnya dilakukan secara berkelompok dengan suatu geng atau organisasi kriminal tertentu. Ketika mendengar kata preman kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita, iya memang kata preman memiliki konotasi negatif yaitu identik dengan tindakan kriminal. Sejumlah preman di Indonesia dari tahun ke tahun punya kisah sendiri. Nama mereka bahkan sangat legendaris di jamannya dengan sederet peristiwa yang bikin merinding. Dari sejumlah preman legendaris di Indonesia, berikut ini tiga sosok preman yang sangat fenomenal yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tiga Anton Medan Yang memiliki nama asli Tan Hock Lian Lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada 10 Oktober 1957 Dia adalah mantan mafia kelas kakap yang sudah bertobat dan kini menjadi seorang pencerama. Anton Medan memiliki rekam jejak cukup panjang di dunia hitam sebelum bertobat menjadi pencerama. Anton mengaku sudah 14 kali keluar masuk penjara sejak kecil. Dia berulang kali masuk penjara atas kasus perampokan dan perjudian. Anton Medan pernah menjadi sosok yang ditakuti saat era kepemimpinan Presiden Soekarto. Anton pernah dituduh ikut membakar salah satu pengusaha saat kerusuhan 1998. Mantan mafia kelas kakap itu kemudian memeluk agama Islam pada tahun 1992. Dia bahkan pernah menjadi ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia pada tahun 2012. Sahara Oloan Panggabean adalah seorang tokoh yang terkenal karena kegiatannya di bidang perjudian dan juga karena sifat filantropinya. Oloan Panggabean merupakan pendiri organisasi Ikatan Pemuda Karya yang merupakan organisasi kepemudaan terbesar di Sumatera Utara. Sahara Oloan Panggabean atau Akrab di Sapa Oloan Panggabean lahir di Medan 24 Mei 1941. Sosok rendah hati ini sangat melegenda dari tahun 1970-an hingga 2009. Aktivitasnya di dunia hitam, khususnya di bisnis perjudian di Medan Sumatera Utara begitu terkenal. Bahkan akibat pengaruhnya yang begitu besar, Oloan Panggabean kerap disapa anak buahnya hingga masyarakat luas dengan panggilan ketua. Di Medan, nama seorang Oloan Panggabean begitu melegenda hingga kini. Di satu sisi ia dikenal sebagai Raja Judi dan Pereman, tapi di sisi lain ia diketahui sangat dermawan. Sejak masih remaja, Oloan Panggabean sudah terjun di dunia Pereman dan jadi sosok yang punya nama dan sangat ditakuti. Ia juga dikatakan pernah menjadi seorang penagih utang bengis. Petisah adalah daerah di mana Oloan Panggabean berkuasa. Oloan Panggabean juga mendirikan sebuah bisnis judi yang cukup besar. Tidak hanya itu, Oloan Panggabean juga mendirikan ormas bernama Ikatan Pemuda Karya. Praktif perjudian yang dilakukan Oloan Panggabean mengalami penurunan saat Ustanto menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2005. 1. Joni Sembiring Meski dikenal sebagai Pereman Tulen, ia dikenal berotak cerdas dan bernyali besar. Pereman yang pernah satu sel dengan Kusni Kasdun ini memiliki kisah hidup yang sangat melegenda. Semasa hidup, ia sudah berulang kali masuk bui, jaringannya juga luar biasa besar. Selain merampok orang-orang besar pada zamannya, dalam keadaan terpidana, ia kabarnya masih bisa keluar malam yang mana saat itu sebenarnya tidak masuk akal. Seharusnya, dia mendekam saja di sel. Sosoknya memang melegenda. Joni Sembiring dikenal Perman Intelek. Kabarnya, ia pernah berhasil mengelabui Perdana Menteri Malaysia. Tujuannya saat itu adalah untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1960-an. Namun, belum ada informasi jelas lagi soal cara mengelabui dan teknik yang ia lakukan untuk mengelabui Perdana Menteri Malaysia tersebut. Sejumlah bahasa pun ia puasai. Joni memiliki kemampuan bisa berbahasa Jawa, Sunda, Tapanuli, Inggris, Belanda, Jerman, dan Mandarin. Jelas, sosoknya bukanlah orang sembarangan. Lantas, kenapa dia menjadi preman? Pada era tahun 50-an, pas ke revolusi, situasi membuat Joni menjalani hidup sebagai seorang preman. Namanya pun disejajarkan dengan Kusni Kasdud dan Joni Indo sebagai preman kelas kagam. Yang menarik lagi dari sosok Joni Sembiring adalah hobinya yang suka berfilsafat. Dengan kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang di atas rata-rata, berfilsafat tampak sudah jadi bagian dari kesehariannya. Karena berbagai tindak kriminalitas yang dilakukannya, Joni memang langganan keluar masuk penjara. Tapi pada akhirnya hatinya terketuk. Ia bertobat. Sebuah kantor pusultan ia dirikan di Kebun Sirih, Jakarta. Bisnis yang ia jalankan meliputi jasa konsultasi penagih hutang jasa mediator atas wan prestasi juga hutang-hutang. Memiliki bisnis jasa sebagai penagih hutang, jelas ada pihak-pihak yang kurang suka. Khususnya para petinggi yang merasa rusik. Mereka tidak nyaman dengan praktek yang dilakukan oleh Joni. Sosok Joni digadang-gadang sebagai salah satu klopor profesi penagih hutang atau debt collector pada masa itu. Joni mengaku kalau bisnis yang ia jalani tersebut terpuji. Tak melipatkan kekerasan dan dengan terang-terangan ia menyebut profesi penagih hutang sebagai profesi yang mulia. Di zaman Orde Baru saat itu, tindakannya ini termasuk yang sangat berani. Gak heran kalau ada pihak-pihak tersinggung dengan profesi yang dia geluti tersebut. Kematian Joni Semiring meninggalkan duka juga misteri sendiri. Di tengah proses tobatnya dengan bisnis baru yang dijalankan, ia diculik dan dibunuh. Kabarnya ia tewas dibunuh oleh sekelompok orang di daerah Persempangan Matraman, Jakarta Timur pada tahun 1996. Sampai sekarang belum diketahui pasti siapa pelaku atau kelompok yang membuat nyawa Joni Semiring melayang. Kelompok Joni Semiring pun dengan sendirinya bubar setelah kematian pemimpinnya tersebut. Terima kasih telah menonton!